Perkelahian dua kelompok pemuda terjadi di Jalan Desa, area persawahan di Kecamatan Mandiraja, Banjar Negara, Jawa Tengah. Bapak pertarungan di film Aksi Laga, insiden ini membuat heboh warga karena direkam oleh para pelaku kemudian diunggah ke media sosial. Berdasarkan keterangan polisi, perkelahian kedua kelompok remaja dipicu saling menantang di media sosial. Kedua kelompok kemudian bertemu dan terlibat perkelahian di Jalan Desa, area persawahan. Mirisnya, para pelaku masih berstatus pelajar dari salah satu sekolah menengah atas di Banjar Negara. Kami dari pihak polisian, menghimbau kepada anak-anak yang masih sekolah, silakanlah anak-anak itu belajar dengan baik. Tidak usah terpengaruh. Ada tantang-tantangan di IG yang nggak usah dilayani. Tujuan orang tua menyekolahkan kalian biar nantinya menjadi anak yang sukses. Rencananya, polisi akan memanggil para pelaku berkelahian beserta orang tuanya untuk dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari Banjar Negara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, Ainews melaporkan. Seorang dokter muda menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan. Diduga, kasus pemukulan ini dilatar belakangi penentuan jadwal tugas jaga akhir tahun yang dinilai tidak adil oleh pihak pemukul. Akibat pemukulan ini, sang dokter muda mengalami luka di bagian wajah. Seorang pengemudi kendaraan terlibat perkelahian dengan sejumlah petugas SBBU di kota Lubuk, Linggau, Sumatera Selatan. Perkelahian dipicu salah paham saat pengemudi yang hendak mengisi BBM membuang sampah tisu berisi belalang yang diambilnya dari atas mobil. Diduga akibat membela Zionis Israel, legenda tinju Floyd Mayweather Jr. mengalami insiden penyerangan saat berbelanja di kawasan London, Tengah Inggris. Mayweather yang sempat terpanjang emosi, akhirnya diamankan bodyguard pribadinya masuk ke dalam mobil. Halo selamat malam pemirsa menemani istirahat Anda. Tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Di antaranya seorang pria ditangkap polisi setelah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang karewati toko di Kota Magasar. Serta terprosoknya sebuah bis ke dalam jurang di Lampung yang mengakibatkan tiga orang tewas. Bersama saya Reni Arumsari inilah Blotin Aini Semalam. Selengkapnya. Pemirsa terpergok perduaan dalam mobil dengan kepala desa. Seorang suami mengamuk dan menganiaya istrinya hingga babak belur di Mandalay Natal, Sumatera Utara. Usaha kejadian warga desa beramai-ramai mendatangi rumah sang kepala desa. Marbun yang emosi seketika menghajar sang istri, Usmiati, hingga babak belur di hadapan puluhan warga desa Patiluban Hilir, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pria ini naik pitam setelah memergoki istrinya tengah perduaan di dalam mobil dengan AR, seorang kepala desa. Marbun kesal karena kejurigaannya terhadap sang istri berselingkuh dengan AR, kepala desa Kampung Sawah, akhirnya terbukti. Setelah mendapat tindak kekerasan dari sang suami, Usmiati membantah telah berselingkuh. Dengan wajah penuh lebam, Usmiati membela diri di hadapan keluarganya. Pasca video dugaan berselingkuhan viral di media sosial, warga desa Kampung Sawah beramai-ramai mendatangi rumah sang kepala desa. Namun, AR tidak ada di kediamannya dan diduga bersembunyi karena kasus ini telah menyita perhatian warganya. Dari Madaileng, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Rebis, AINews melaporkan. Unit Jatan Ras Polrestabos Makassar menangkap seorang pria pelaku pelecehan seksual terhadap seorang karewati, toko komputer di kota Makassar. Kini pelaku yang mengaku melancarkan aksi bejatnya tersebut karena iseng dijerat pasal pencabulan dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Detik-detik pria berinisial TD melecehkan seorang karewati sebuah toko komputer di Tamalateko Tamakassar terekam CCTV. Nampak pelaku mulainya masuk ke dalam toko dan berkeliling berpura-pura sebagai pembeli. Miris saat korban yang tengah bekerja mendampingi pelaku mencari barang, pelaku justru melancarkan aksi bejatnya. Korban yang terkejut sempat menegur, namun pelaku menghilang lalu memilih kabur dengan kendaraan sepeda motor miliknya. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, Unit Jatan Ras Polrestabos Makassar menangkap pelaku di tempat kerjanya. Dari hasil interogasi, aksi tersebut dilakukan hanya karena iseng. Pelaku diserahkan ke Unit PPA Polrestabos Makassar dan dicerah dengan pasal pencabulan dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Makassar, Suasi Selatan, Joel Yuspin, INews melaporkan. Perampok bertopeng dan bersenpi yang menyatoli salah satu butik di kota Propolinggo, Jawa Timur membuat heboh warga. Pelaku sempat dikepung masa, namun berhasil kabur sambil menedongkan pistol ke kerumunan hingga warga pelarian ketakutan. Sejumlah warga berupaya menghadang seorang pria usai merampok sebuah butik di jalan Brikjen Katamso, Kejamatan Mayangan, kota Propolinggo, Jawa Timur. Dengan membawa pentungan, warga mengejar pelaku yang terjatuh dari sepeda motor beserta segepok uang curian. Warga berhasil menyelamatkan uang curian, namun gagal meringkus pelaku karena takut dengan ancaman senjata api. Menurut warga, sebelum dikepung, penjuri itu masuk ke dalam butik dengan memakai penutup wajah. Beberapa menit kemudian, pemilik toko berteriak minta tolong, hingga warga mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor. Polisi yang mendapat laporan mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Pada siang bolong dengan mengendarai sepeda motor, masuk ke salah satu butik, kemudian dia melakukan suatu upaya kekerasan terhadap pemilik butik, sehingga dia melakukan suatu tindakan mengambil uang yang ada dalam laji butik tersebut. Korban juga menyampaikan, itu juga belum tahu apakah itu senjata api atau bukan. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut, guna mengungkap identitas pelaku dan mencari tahu senjata api yang dibawanya. Dari kota Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainyus melaporkan. Ya, Buron setelah mencuri di sejumlah desa, seorang remaja di Kabupaten Pasura, Jawa Timur akhirnya ditangkap oleh warga. Pelaku dikeroyok di dua desa berbeda oleh warga yang kesal dengan ulah pelaku. Abis, remaja yang Buron sejak Senin lalu akibat membobol ketak amal majid dan sepeda motor di Pasura, Jawa Timur ini menjadi sasaran amuk warga. Pelaku diajar warga di desa Raci, Kecamatan Bangil. Masa berulang kali melakukan pemukulan terhadap pelaku, lantaran kesal dengan ulahnya yang nekat membobol ketak amal majid. Tak hanya di satu tempat, pelaku kembali menjadi sasaran amuk warga di desa Pandean, Kecamatan Rembang. Pasalnya di lokasi ini, pelaku abis melakukan pencurian sepeda motor milik warga. Untungnya, aksi amuk masa diketahui anggota kepolisian dan pelaku berhasil diamankan ke mapocok terdekat sehingga nyawanya selamat. Ambil memang ada anak yang membawa kotak amal dimasukkan ke dalam kamar mandi, kemudian diambil wawanya dan itulah tertanggup oleh masyarakat. Setelah itu dibawa ke peluruhan Pandean, wilayah Rembang, disana terjadi aneh-anehnya oleh warga. Dalam catatan kepolisian, selain dua kasus pembobolan kotak amal dan pencurian sepeda motor, pelaku yang masih kategori remaja ini juga tercatat pernah membawa kabur perempuan di bawah umur hingga mencuri tabung gas. Saat ini, pelaku masih menjalani penyelidikan petugas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dari Pasuruan Jawa Timur, Jaga Samudera, Ainyus melaporkan. Pemisah dua orang diduga dokter terlibat baku hantam di sebuah toko kue di Palembang, Sumatera Selatan. Perkelahian dipicu soal jadwal piket jaga dokter. Pria diduga seorang dokter koas baku hantam dengan pria berkaos merah yang berusaha direrai beberapa wanita di sebuah toko kue di Jalan Demang Lembar Daun, Kota Palembang. Akibat keributan tersebut, pria yang mengenakan seragam dokter mengalami luka di bagian gigi hingga muka dan saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Menurut informasi, perkelahian diduga dipicu persoalan jadwal piket di mana korban sebagai koordinator jadwal piket dokter koas. Sementara karyawan toko mengatakan, peristiwa berawal saat kedua pelaku terlibat perbincangan cukup sengit hingga terjadi baku hantam. Beruntung tidak ada barang toko yang rusak. Sehabis ribut, keduanya langsung pergi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ayus melaporkan. Sementara itu, pemirsa seorang pengemudi kendaraan terlibat perkelahian dengan sejumlah petugas SPBU di Kota Lubuk Lingkau, Sumatera Selatan. Perkelahian dipicu salah paham saat pengemudi yang hendak mengisi BBM tanpa sadar membuang sampah sembarangan di area SPBU. Rekaman video memperlihatkan suasana tegang yang berujung aksi saling pukul antara seorang pengemudi yang hendak mengisi BBM dengan sejumlah petugas SPBU di kawasan Dodo Citu, Kelurahan Taba, Jamaica, Kecamatan Lubuk Lingkau Timur. Pengemudi bernama Supardi awalnya beradu mulut dengan sejumlah petugas SPBU, namun berubah menjadi saling melancarkan pukulan dan tendangan satu sama lain. Keributan dipicu tindakan Supardi yang membuang tisu berisi belalang yang diambilnya dari atas mobil di area SPBU. Tindakan Supardi membuang tisu mendapat teguran dari petugas SPBU yang memintanya membuang sampah di tempatnya. Namun Supardi tidak terima sehingga terjadinya cekcok yang mengakibatkan mereka saling baku hantap. Insiden yang sempat viral ini akhirnya bisa diselesaikan secara damai setelah petugas kepolisian Polres Lubuk Lingkau menjadi mediator kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan. Dari Lubuk Lingkau, Sumatera Selatan Sudirman Anews melaporkan. Enam kawanan geng motor diringkus polisi usai membusur pasangan muda-mudi saat pulang kerja di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku terusik setelah motor mereka bersenggolan dengan korban saat menggelar konvoy. Naas menimpa dua sejoli di kota Makassar usai pulang dari tempat kerja. Korban Rifki Ade Firmansa bersama teman wanitanya Andi Reski Amalia tiba-tiba dibuntuti lalu dipanah kawanan geng motor di jalan Jenderal Sudirman kota Makassar. Akibatnya Rifki mengalami luka di leher, sedangkan Reski terluka pada bagian paha akibat busur panah. Setelah mendapat laporan pihak keluarga, polisi berhasil meringkus enam kawanan geng motor di beberapa lokasi berbeda. Petugas juga mencipta barang bukti dua sepeda motor, anak panah dan samurai yang digunakan melukai korban. Awalnya kedua korban yang berboncengan sepeda motor bersenggolan dengan anggota geng motor yang tengah konvoy secara ugal-ugalan. Melihat korbannya panik, pelaku mengejar dan melakukan pembusuran dengan anak panah yang telah disiapkan. Kita sudah amankan, sebenarnya ada banyak pelabang yang kita amankan, tapi yang terkait langsung dengan tidak ada ini ada enam orang yang terlibat secara aktif untuk melakukan pembusuran dan perdayaan terhadap korban ini. Atas perkuatannya, kadang tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana sembilan tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Ainyus melaporkan. Pemirsa seorang pemuda tewas dan satu orangnya terluka usai terlibat duel carok atau berkelahi menggunakan celurit di Lumajang, Jawa Timur. Diduga perkelahian di Picu, Salapaham saat keduanya menggelar pesta minuman keras. Tangis keluarga pecah saat melihat jenazah Andre, hendak dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Pemuda 20 tahun ini meninggal setelah mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pasirian akibat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Sementara, Soleh masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka sabetan celurit. Sebelumnya, dua pemuda ini terlibat duel carok atau berkelahi menggunakan celurit saat menggelar pesta miras di salah satu rumah warga di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Diduga duel carok ini terjadi akibat salah paham di antara keduanya. Kini polisi masih melakukan penyelidikan dan belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Yang satunya masih dirawat. Jauh ini sudah saya menetapkan sebagai tersangka. Untuk sebentarnya masih kita lakukan penyelidikan dan ini melihat penyelidikan cukup banyak petugas di lapangan. Tentang apa yang terjadi ini juga? Ini kita antisipasi saja supaya karena disimpan banyak masyarakat maturah, antisipasi saja hal-hal yang tidak diinginkan saja. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sejumlah anggota polisi disiagakan di rumah duga. Dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AINews melaporkan. Apalat Kepolisian Poda DIY memungkar praktek pendagangan bayi yang melibatkan dua orang bidan sejak tahun 2010. Indonesia kedua tersangka sudah menjual 66 bayi dengan harga hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Dua orang bidan ini hanya tertunduk saat digiring petugas di Treskrimum Polda DIY. JE dan DM ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan bayi di wilayah Tegal Rejo, Kota Yogyakarta. Modusnya mereka membuka praktek bidan dan mengambil bayi dari orang tua yang tak sanggup merawatnya, lalu dijual kepada pembeli. Tersangka juga membantu calon pembeli mendapatkan akte kelahiran sang bayi yang diadopsi secara ilegal. Satu bayi dijual tersangka dengan harga 55 hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Ironisnya total sudah ada 66 bayi yang diperdagangkan sejak tahun 2010. Tersangka ini menerima ataupun menerima penyerahan dalam hal ini adalah anak dari wanita atau ibu. Kemudian anak tersebut dirawat dan selanjutnya tersebar ataupun di media bahwa yang bersangkutan mencari ataupun menjual kepada para orang tua yang ingin mencari anak atau bayi tersebut. Sementara pasca digerebek polisi, rumah bersalin milik tersangka DM. Berusia 77 tahun, tampak sepi dan tidak ada aktivitas layaknya rumah bersalin. Bahkan warga didemakan baru kecamatan Tejarjo, kota Yogyakarta, tidak mengetahui jika pemilik rumah bersalin terjerat kasus perdagangan bayi. Dari Yogyakarta, Heritru Joko, Ainews melaporkan. Warga Subang, Jawa Barat diebohkan dengan seorang batita yang ditemukan meninggal dunia di dalam septic tank. Diduga korban tewas telah terperosok ke dalam lubang septic tank yang tidak tertutup rapat saat bermain bersama teman-temannya. Inilah detik-detik TA, seorang batita perempuan ditemukan meninggal dunia di dalam lubang septic tank di Ciasem, Subang, Jawa Barat pada Rabu sore. Diduga korban telah terperosok ke dalam lubang septic tank yang tidak tertutup rapat saat bermain bersama teman-temannya. Pihak keluarga tidak menuntut atau menyalahkan siapapun dalam musibah ini. Setelah disemayamkan di rumah duka, korban dimakamkan oleh pihak keluarga pada kamis pagi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, INews, melaporkan. Sementara diduga terpeleset pemirsa dua orang bocah kakak beradik berusia 8 dan 9 tahun di Makassar, Sosisulatan, Tenggelam, di kolam bekas Galian Timbunan saat pulang dari sekolah. Naas dalam peristiwa tersebut sang adik tewas, sementara kakaknya dalam kondisi kritis dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dua orang siswa sekolah dasar Tenggelam di kolam begas Galian Timbunan di Jalan Dainghayu, Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga berupaya memberikan pertolongan pertama kepada kedua korban kakak beradik ini, namun naas nyawa sang adik FI 8 tahun tidak tertolong. Sementara sang kakak berinsial FN 9 tahun dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sang ibu hanya bisa menangis histeris saat melihat anaknya tak sadarkan diri di rumah sakit. Menurut saksi, peristiwa berawal saat kakak beradik bersama tiga rekanya pulang dari sekolah. Tiba-tiba sang adik terpeleset ke dalam kolam bekas Galian Timbunan. Melihat kejadian tersebut, sang kakak anda menolong namun naas, malah ikut tenggelam di kolam sedalam tiga meter. Warga yang mendengar teriakan kemudian berusaha menolong kedua korban. Meski sudah menelan korban jiwa, namun belum ada tindakan penutupan kolam bekas Galian agar tidak menimbulkan korban kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, Ainews melaporkan. Yang diduka tak kuat menajak sebuah bus terperosok ke jurang dan terbakar. Dalam insiden ini, tiga orang termasuk supir bus dijatakan meninggal dunia. Inilah video amatir detik-detik proses evakuasi para korban yang masih terjebak di dalam bus yang terbakar setelah mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, pesisir Barat Lampung. Atas peristiwa ini, tiga orang termasuk supir dinyatakan meninggal dunia. Sementara enam penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurut pihak kepolisian, peristiwa naas ini terjadi pada Rabu Malam. Kecelakaan diduga terjadi akibat kendala teknis. Supir diduga terlambat memindahkan transmisi ke gigi rendah saat menanjak, sehingga bus kehilangan tenaga dan mundur tak terkendali hingga terprosok ke jurang sedalam 50 meter. Akibat penturan keras di dasar jurang, api kemudian muncul dan membakar pis. Menurut keterangan saksi, kendaraan tersebut pada saat menanjak, tidak kuat menanjak dan mati mesin yang mengakibatkan mobil mundur dan masuk jurang kurang lebih dalamnya 50 sampai 70 meter. Dari kejadian tersebut mengakibatkan mobil terbakar. Para korban telah dibawa ke bus Kusmas Lemong untuk perawatan intensif dan proses identifikasi bagi korban meninggal. Sementara, polisi masih memastikan kelaikan bus serta penyebab pasti kecelakaan. Dari pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, INews melaporkan. Sementara diduga mengalami masalah kelistrikan di bagian mesin. Sebuah angkot mikrotrans jurusan Tanah Abang Kota yang salat penumpang terbakar hebat di samping stasiun Pangeran, Jayakarta, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Meski api tak mampu dikendalikan, namun beruntung supir berserta sejumlah penumpangnya berhasil selama. Angkot mikrotrans jurusan Tanah Abang Kota ini terbakar hebat di samping stasiun Pangeran, Jayakarta, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Bagian interior yang mudah terbakar membuat kobaran api kian mengganas hingga melumat hapis seluruh badan angkot. Sejumlah petugas sekuriti stasiun berusaha menjinakkan api menggunakan tabung hidrat, namun tak mampu menjinakkan si jabung merah. Inciden bermula saat angkot mikrotrans yang salat penumpang tengah melintas dari arah kota menuju Jalan Mangga Besaraya. Setibanya di perempatan stasiun Pangeran, Jayakarta, angkot tiba-tiba mengeluarkan api pada bagian mesin. Beruntung, supir berserta sejumlah penumpangnya berhasil selama. Diduga terbakarnya angkot disebabkan persoalat kelistrikan pada bagian mesin. Api baru berhasil dipadamkan selan setengah jam kemudian setelah seluruh badan angkot hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sajaya, AINYUS melaporkan. Pemisah kebakaran hebat melanda bengkel dan gudang penyimpanan mobil di kota Medan, Sumata Utara. Musibah tersebut sempat membuat panik warga sekitar. Lantaran besarnya keberan api dan asap tebal membumbung tinggi ke udara. Mohon bantuan Bapak Ibu. Warga di jalan bambu runcing Medan, Sumatera Utara Kamis yang berhamburan keluar rumah saat melihat keberan api dan asap tebal membumbung ke udara. Sumber api ternyata berasal dari satu unit bengkel dan gudang penyimpanan mobil yang diamuk si Jako Merah. Besarnya keberan api membuat warga sekitar tak bisa berbuat banyak. Sementara banyaknya material mudah terbakar memicu api cepat merembet dan membakar habis seluruh bangunan yang terbuat dari kayu beserta isinya. Dinas pemadam kebakaran kota Medan yang tiba di lokasi langsung berupaya mengendalikan api. Setelah selama setengah jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Saat ini kita akan bersamakan peninginan total. Jadau di kurang sembilan arpada yang kita gunakan. Sementara perubahan ataupun ke dalam lapangan, kegila membutuhkan masing-masing. Petugas Damkar menugas sumber api yang berasal dari bengkel akibat konsleting listrik. Sementara itu akibat insiden ini kerugian material ditaksir miliaran rupiah. Dari Medan Sumatera Utara Amadriba Nasution, INews, melaporkan. Akibat tak bisa menguasai laju kendaraan, sebuah minibus ringsek usai menabrak belakang truk pengangkut besi beton di ruas tol Desari, Depok, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, dua orang yang berada dalam minibus mengalami luka ringan dan berat. Kecelakaan lalu nintas yang melibatkan dua kendaraan terjadi di kilometer 4, Tol Desari, Depok, Jawa Barat. Kecelakaan berhawal dari kedua kendaraan jenis truk dan minibus yang melaju dari arah Cilandak menuju Depok, Jawa Barat. Tempat di lokasi kejadian, sopir minibus diduga tak bisa menguasai laju kendaraan hingga menabrak bagian belakang truk pengangkut besi beton berukuran besar. Seketika, truk pun terguling dan muatan besi beton dari truk menimpa minibus hingga ringset. Kecelakaan lalu nintas yang melibatkan dua kendaraan, light truck dan minibus, sejuti air cross. Kendaraan berjalan bersih bersamaan dari antara ke selan. Namun pastinya kapel, kendaraan yang kedua dipertirakan menemuti kurang bisa kuasa kendaraan, sehingga menabrak bagian belakang dan truk yang bermuatan besi beton ini. Proses evakuasi besi beton yang tumbah ke jalan membuat kemacetan di ruas Tol Desari, arah Depok, Jawa Barat. Korban luka ringan dan berat dari minibus dibawa ke IGD Rumah Sakit Fatmalati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, AINews melaporkan. Pembeli sasa ekor paus berukuran panjang 15 meter ditemukan terdampar hidup di Teluk Labuhan Kelambu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Setelah selama tiga hari terdampar, mamalia laut tersebut akhirnya berhasil dievakuasi ke perairan laut bebas. Video terdamparnya seekor ikan paus di perairan Dangkal, Ariung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, viral di media sosial. Mamalia laut paus yang terdampar di Pelabuhan Rakyat, Labuhan Kelambu, berukuran 15 meter. Warga sekitar bersama aparat TNI, Polri, berjibaku menarik paus ke perairan yang lebih dalam menggunakan perahu nelayan. Proses evakuasi paus seberat 20 ton yang terdampar ini pun sontak menjadi tontonan warga. Belum diketahui penyebab pasti paus ini terdampar, namun menurut dokter hewan setepat diduga akibat mengalami sakit. Berita para nelayan ada dua ekor, jadi satu ekornya itu yang semburannya memang cukup tinggi, 10 sampai 15 meter, sedangkan yang satu ekor ini kebetulan yang ini yang terdampar, dia semburannya tidak terlalu kuat. Jadi kemungkinan besar bahwa dia sakit. Beruntung setelah 3 hari terdampar, paus akhirnya berhasil kembali ke Laut Labas. Dari Kabupaten Nengada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ayus, melaporkan. Dari mancanegara pemirsa legenda 7, Floyd Mayweather Jr. diserang sekelompok orang saat berbelanja di pusat kota London, Inggris. Diduga aksi penyerangan ini dilatar belakangi sikap Mayweather yang mendukung Israel. Legenda tinju Floyd Mayweather Jr. diserang saat berbelanja di London Tengah atas aksi dan dukungannya terhadap Israel. Sekelompok orang menyerang mantan juara tak terkalahkan, Floyd dan rombongannya, saat berbelanja di Hatton Garden, London. Petinju berusia 47 tahun itu terlihat marah saat pengawalnya membawanya keluar dari toko berhiasan ternama dan menggiring masuk ke dalam mobil berwarna hitam. Belum diketahui dengan pasti kondisi Floyd saat terjadi penyerangan tersebut. Namun banyak saksi mata merekam dan mendengar banyak kata-kata penghinaan rasial. Pemirsa menjadi salah satu perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial, MNC Group melalui MNC Peduli menerima penghargaan pada ajang bergengsi Indonesia SDGS Award 2024. MNC Group meraih tiga kategori penghargaan yang menjadi kebanggaan serta motivasi untuk terus menjalankan program CSR yang tepat sasaran. Memiliki komitmen dalam membantu masyarakat melalui program sosial, MNC Group melalui MNC Peduli kembali meraih penghargaan pada ajang Indonesia SDGs Awards yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development atau CFCD. MNC Group meraih tiga kategori penghargaan, yaitu The Top Corporate Leadership on SDGs, The Most Committed Corporate to SDGs on Social Pilar, dan The Most Committed Corporate to SDGs on Environment melalui program yang dijalankan MNC Peduli pada delapan program meliputi bidang kesehatan, sosial, lingkungan, dan kesetaraan gender. Saya tahu ya, begitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh MNC Group, terutama di bidang-bidang sosial. Saya tahu dan saya ingin mengucapkan secara khusus kepada manajemen MNC bahwa terima kasih atas dukungan yang terdibikan kepada CFCD. Berbasis panduan dari Bapak Penas tentang tujuan pembangunan berkelanjutan itu kita bedakan menurut 17 tujuan dari SDGs, kemudian target-target dari SDGs yang secara makro kita kelompokkan lagi-lagi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, serta hukum. Dalam bidang kesehatan, MNC Peduli telah melakukan kegiatan peduli terhadap stunting dan tumbuh kembang anak di berbagai pusyandu. Sementara dalam bidang perindikan, MNC Peduli telah membangun rumah baca di berbagai wilayah, serta turut membantu melengkapi fasilitasnya. Di bidang lingkungan, MNC Peduli turut melestarikan lingkungan dengan menanam mangrove untuk mencegah abrasi. Bahwa tahun ini adalah tahun ketiga, kami mendapatkan award dari ISDA untuk menjalankan CSR yang selaras dengan United Nations SDG. Menurutnya ini membuat kita juga terus lebih semangat untuk mengerjakan CSR-CSR events kami. Kegiatan sosial ini diharapkan bisa ditiru perusahaan lainnya untuk bersama-sama membangun Indonesia menuju sejahtera. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Hairuddin Ainus melaporkan. Menjual anak di bawah umur 2 munci kari ditangkap polisi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesuatu lagi. Terima kasih telah menonton! Pemisar 2 munci kari yang memperdagangkan anak perempuan di bawah umur ke pria hidung belang di lingkus polisi di Kabupaten Kuantan, Singi, Riau. Selain sebagai munci kari, kedua pelaku juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. RP dan MA tidak berkutik di lingkus polisi di rumah kosnya di Kelurahan Sungung Cering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singini, Riau. Pasangan muda ini ditangkap lantaran terlibat sebagai munci kari yang menjual anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersia. Dari lokasi, polisi juga mengamankan anak di bawah umur berstatus pelajar yang merupakan korban. Selain sebagai munci kari, keduanya juga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Karena polisi menyita 47 paket sabu siap edar beserta alat isap. Pengungkapnya dari laporan masyarakat terkait adanya tempat prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Korban ini diiming-imingi oleh para pelaku, diajak tinggal bersama pelaku di sebuah kontrakan. Kemudian korban ini diminta untuk melayani, melayani sebagai PSK untuk periang hidup ilang. Kedua pelaku akan dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dan narkotika dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Kuantan, Singini, Riau Indra, Ayu, Semua Perkat. Ini berapa? Ini pakai berapa? Yang pemirsa high-end magazine bersama MSC Channels kembali menggelar iFashion Festival and The Masterpiece 2024 di studio RCD Plus Kebun Jeruk, Jokowi, Barat. Ajang tahunan yang mengusung tema Harmony in Nature ini menjadi wadah bagi para desainer lokal untuk menampilkan kreasi terbaik mereka. Eksekutif cawaman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo menghadiri acara iFashion Festival and The Masterpiece 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap dunia fashion tanah air. Ajang bergensi yang diinisiasi high-end magazine bersama MSC Channel ini juga menjadi wadah bagi para desainer untuk memamerkan hasil karya dan kreasi terbaik mereka ke masyarakat luas sekaligus memperkuat peran industri fashion Indonesia. Fashion penuh dengan ragam corak dan warna menjadi suguhan menarik pada gelarannya di studio RCD Plus Kebun Jeruk, Jakarta Barat ini. Untuk Masterpiece sendiri kami memberikan satu platform untuk para desainer untuk mereka perform di mana itu sangat baik untuk mereka ya dari mereka dapat mengkreasikan kreasi mereka dan dengan itu kita support sekali fashion di Indonesia dan untuk kreativitas bangsa juga ya. Pada penyelenggaraannya yang ke-16 ini The Masterpiece 2024 yang mengangkat tema Harmony in Nature menampilkan karya Adi Busana dari empat bas desainer dan brand terkemuka tanah air. Dalam ajang ini juga diberikan penghargaan bertajuk High End Lifestyle Awards 2024 yang dipersembahkan kepada tokotok tanah air yang dinilai berprestasi dan memberikan inspirasi di bidangnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ainews melaporkan. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!